assalamualaikum salam sehat bro melanjutkan masalah ini sebetulnya ini saya buat karena sebelumnya ada permintaan jika seperti ini kemudian dilanjutkan dengan igles ke akan akan saya buat dahulu kenapa saya menggunakan ini jika kalian menggunakan untuk test pen pasti menggunakan tegangan yang kecil misal menggunakan baterai ini atau terserah kalian jenisnya ini baterai 3 volt kemudian tentunya kalian menggunakan led biasa saja seperti ini Oke bagaimana perbedaannya Oke kita hitung saja ini biar kalian memahami bukan apa-apa misalkan ini R1 kemudian ini R2 jadi cara menghitungnya yang sudah saya katakan secara praktek HFE BC548 ini sebesar 300 kali jadi agar led ini tidak putus dan kita misalkan inputnya menggunakan tegangan megavolt kita buat dahulu Oke kita misalkan satu dahulu harus ada ini transistornya dan ini lednya enggak usah pakai resistor Oke kemudian disini Rnya jadi besar R ini kalian hitung sama dengan ini sebetulnya VCE karena tegangan kecil VCE perlu kita hitung di sini ada VCE sekitar 0,2 volt Oke karena nyala led juga fleksibel di 2mA saja sudah bisa menyala jadi VCE tidak perlu kalian hitung jadi agar led tidak rusak kita buat IMAX nya sorry IMAX nya 20mA 20mA ini IMAX tapi saran saya di 10mA saja sudah terang sekali bila led kemudian yang disebut arus led ini merupakan arus IC kemudian menggunakan rumus IC sama dengan IB dikali HFE seperti ini Oke isinya 10mA kemudian yang akan kita hitung HPnya 300 ingat 300 bila kalian menggunakan BC548 kalau kalian menggunakan transistor jenis lain harus kalian lihat saya hitung dahulu 10 di bagi 300 0,3 0,033 mili ampere 123 jadi 33 mikro mikro ampere Oke ini aslinya 0,033 123 jadi 33 kemudian R nya kemudian R nya karena menggunakan tegangan 3 volt 3 dibagi 33 mikro ampere ini didapat 3 dibagi 33 93 90 langkah saja 90 ini 10-6 jadi ini didapat 0,090 saya tulis gini saja 10 pangkat 93 mikro-6 jadi plus 6 didapat 123 90 kilo ohm oke agar mendapatkan arus IC R nya bisa kalian pasang sekitar 90 sekitar 90 jadi bisa kalian gunakan mendekati 90 berapa saja bebas karena ini rinsenya besar kemudian untuk besar R2 sebetulnya terserah kalian tapi yang bagus lebih besar daripada 90 bisa kalian taruh 1 Mega atau 470 kilo terserah kalian Oke untuk membuktikannya saya buktikan saja menggunakan rangkaian ini saja bahwa ini bisa menerima sinyal apa saja kita lihat saja nanti Oke pertama akan saya coba menggunakan kawat saja saya cari dahulu oke sudah ketemu kawatnya kan saya solder di di basis terakhir saya menggunakan kawat biasa kawat pejal bekas kabel telepon saya solder di basisnya saja kau panas kau Oke ingat bro saya menggunakan masih menggunakan rangkaian ini Hai jadi bila kalian menggunakan tegangan baterai dan led perungusnya ini cara menghitungnya dan kasih rangkaiannya sama Oke kita coba saja ini negatif saya menggunakan lima volt seperti ini rangkaiannya terlihat masih ganjal saja ini ini sudah pengaruh lihat tanpa menyentuh jadi jadi panjang ini sangat sangat pengaruh sekali karena ini kita misalkan sebagai antena bila kalian belajar masalah komunikasi pasti mengerti maksud saya dan sangat pengaruh kalian lihat Oke paham ya Bro saya ulang kemudian saya coba induksinya kalau kebawah kalian lihat bau pengaruh sekali panjang kabel oke sudah terbukti kemudian akan saya coba bentuk lain agar ada foto yang sedikit bagus ini saya lepas dahulu saya matikan dahulu oke saya sudah coba membuat spiral seperti ini ini saya pasang seperti ini saya pasang seperti ini saja atau begin saja oke sudah kemudian saya beri catu kalian lihat sudah menyala dan lebih peka lihat ini menerima frekuensi yang saya juga tidak tahu frekuensi berapa jadi ini kita misalkan sebagai antena oke paham ya Bro tanpa disentuh jadi terangnya ini tergantung kalian mengatur air dengan rumus ini kalian lihat ini tidak tersentuh dan lebih terang karena lebih banyak mungkin sinyal yang diperima oke bisa kalian atur antenanya bentuknya maunya gimana oke Bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh resim